Ajudan Fedri Sambu Azen Romer juga bersaksi perihal sarung tangan yang dipakai terdakwa Fedri Sambu saat tiba di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Yosua. Dalam keterangan saksi, dirinya melihat terdakwa Fedri Sambu telah memakai sarung tangan berwarna hitam saat mengambil senjata. Kesaksian tentang sarung tangan yang dipakai Sambu ini menjadi penting karena hal ini dianggap sebagai bukti adalah adanya pembunuhan berencana terhadap Yosua. Terima kasih. Berjalan ke arah garasi belakang. Berjalan ke arah garasi belakang di rumah 46 Duren 3, 46. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya melihatnya pas mengambil senjata saja yang mulia. Ya, menggunakan sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak, yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil, saudara tahu nggak? Kapan dia menggunakan sarung tangan itu? Tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu. Yang saudara tahu saat dia keluar, dia sudah menggunakan sarung tangan. Pas mengambil senjata yang jatuh, yang mulia. Pas mengambil senjata yang jatuh. Padahal diketahui, saudara ketahui, pada waktu berangkat, terdakwa Ferdi Sambu belum menggunakan sarung tangan. Siap, tidak menggunakan sarung tangan. Saudara tahu nggak, sarung tangan itu biasa digunakan oleh saudara Ferdi Sambu? Tidak, yang mulia. Tidak. Itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama? Kurang tahu, yang mulia. Itu sarung tangan, kalau saya ingat saya, sarung tangan karet. Hah? Sarung tangan karet medis. Sarung tangan karet medis, warna hitam? Iya, yang mulia.